Indonesia bermain seri melawan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Dari puluhan pertemuan di segala ajang, Indonesia masih unggul, namun beda cerita jika di Piala AFF, Singapura lebih mendominasi. Indonesia menghadapi Singapura dalam semifinal Piala AFF 2020 yang digelar dua leg tadi malam dan 25 Desember nanti. Indonesia berstatus juara grup B usai menang tiga kali dan seri sekali. Sementara Singapura mewakili grup A sebagai runner-up usai menang tiga kali dan kalah sekali. Walau berstatus runner-up grup, Singapura bukanlah lawan mudah terutama di ajang Piala AFF. Indonesia memang punya sejarah dominan atas Singapura, namun itu hanya di era sepak bola klasik. Dua dekade belakangan, sepak bola Singapura berkembang pesat. Bahkan sebelum laga tadi, sepanjang sejarah melawan Singapura di turnamen AFF dalam sembilan kali pertemuan, Indonesia hanya bisa tiga kali menang. Sementara dari segi prestasi di AFF, Singapura merupakan macan Asia Tenggara dan sudah meraih empat kali juara. Sedangkan Indonesia hanya spesialis runner-up sebanyak lima kali. Namun pertemuan Indonesia dan Singapura kali ini tentu berbeda dengan laga-laga sebelumnya. Indonesia kali ini mengandalkan tenaga mudah dengan usia rata-rata sekuat 23,6 tahun. Sementara Singapura kombinasikan muda tua dengan usia sekuat rata-rata 27,63 tahun. Pada laga terbaru, Indonesia bermain seri melawan Singapura, sempat unggul lewat gol Witan Sulaiman. Namun Singapura bisa menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Ihsan Fandi. Kedua tim pun akan berjumpa kembali di semifinal leg kedua Sabtu mendatang.